Rekaman aksi Jambret terhadap pengendara mobil di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024, lalu, sempat viral di media sosial. Kini kedua pelaku sudah ditangkap polisi dan salah satunya harus merasakan timah panas polisi di kakiknya. Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Maulana Mukarom menyampaikan, Kedua pelaku ditangkap pada Jumat, tanggal 1 Maret tahun 2024, sore dan Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, dini hari. Kedua pelaku berbagi peran saat aksi penjambretan. Satu pelaku bertugas sebagai eksekutor, satu lagi mengendarai sepeda motor. Mengenai berapa kali pelaku sudah menjambret, polisi masih melakukan pendalaman. Sebelumnya, video rekaman aksi penjambretan sempat viral di media sosial. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV itu, salah satu pelaku menghampiri mobil dan pelaku lainnya menunggu di atas motor yang berada di jalur bas Transjakarta. Seorang pelaku itu awalnya pelan-pelan dan mendekati sebuah mobil yang sedang terjebak macet. Selain itu dia juga mencari-cari pengemudi yang terlihat sedang asik memainkan HP-nya dengan kaca terbuka. Pelaku yang berhasil membawa kabur barang incarannya, langsung kabur dengan rekannya yang menunggu di jalur Transjakarta.